Intro Halo Sobat Nimi, ada yang suka lagu Spanyol gak nih? Astarihi, astarihi, masuk Oke langsung aja kita pas, kita gas lagi Marshall Peak, langsung aja Review sedikit dari part sebelumnya Yangka yang mempelajari teknik merobek ruang dirinya saat ini baru dapat Berpindah sejauh 100 km saja Di setelah-setelah latihan itu, Doi pun didatangi oleh Milf Putih Doi mengatakan kalau Pak Tuadu telah mengirimkan beberapa orang ke sekte Suaring Heaven untuk mencari Yangkai Dan Yangkai yang mendengar itu, ia pun memutuskan untuk pergi mengunjungi teman lamanya itu Ketika Doi tiba di guild alkemis tempat Pak Tuadu itu tinggal Doi pun disambut oleh seorang gadis kecil yang memang cukup imut Gadis kecil ini pun mengira kalau Yangkai datang ke tempat ini untuk meminta jasa permurnian Pil Dan Doi pun bersedia membantu Yangkai memurnikan Pil itu Namun karena Yangkai melihat gadis kecil ini memang cukup imut Doi pun memberikan gadis itu beberapa bahan herbal untuk dirinya belati Seolah-olah Yangkai membutuhkan bantuan dari gadis kecil itu Namun ketika bahan itu dibawa masuk membuat seniornya pun kesal Ia mengira kalau ada seorang pria mesum yang memang memiliki niat jahat kepada juniornya itu Namun ketika ia keluar dan ingin melabrak orang mesum itu Ternyata orang itu adalah Yangkai Ya Yangkai pun memang sedikit musum juga Tapi Yangkai yang bertemu dengan gadis cantik itu Ia berujar dan mengatakan Hai gadis cantik lama tak jumpa Apa? Kau Yangkai? Jadi orang yang meminta wu'ir itu apakah kau? Ya itu aku Ujar Yangkai Yang membuat gadis cantik itu pun akhirnya bersyukur Ia mengira orang musum yang berniat jahat untuk mengincar adik juniornya itu Disini Yangkai pun beralasan kalau sepertinya bocah itu terlihat membutuhkan bahan latihan Makanya Yangkai pun sengaja memberikan beberapa tanaman herbal untuk membantunya berlatih Gadis cantik itu juga tahu kalau Yangkai pasti datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Pak Tuadu Yang membuatnya Langlu mengajak Yangkai untuk masuk segera menemui masternya Namun Pak Tuadu sendiri pun yang sedang di dalam suatu pertemuan Doi pun meminta kepada muridnya untuk menunda orang yang ingin bertemu dengan dirinya Tapi ketika Doi tahu kalau orang itu adalah Yangkai membuatnya pun sangat senang Dan langsung mengajak Yangkai untuk bertemu dengan para grandmaster alkemis lainnya yang telah menunggu mereka Melihat Yangkai datang para grandmaster ini ternyata masih ingat Yangkai Dan juga masih ada salah satu di antara mereka yang mengajak Yangkai untuk gabung bersamanya Dan ternyata berkumpulnya para grandmaster itu di tempat ini Karena salah satu dari mereka telah menemukan suatu susuran roh kuno Yang hampir satu tahun tidak terpecahkan Namun ketika Yangkai meminta izin untuk memeriksanya Doi pun tidak membutuhkan waktu lama Yangkai juga mengukir susuran roh itu ke dalam bentuk sederhana di sebuah giyok Yang membuat para master tua itu pun terkejut Karena mereka saja tidak dapat memecahkannya Tapi bocah bau ini dapat menyelesaikannya hanya dengan sekali lihat saja Salah satu grandmaster pun menawarkan sesuatu yang diinginkan oleh Yangkai sebagai hadiah Tapi disini hadiah yang diminta Yangkai adalah Doi ingin melihat para grandmaster ini bertanding alkemis Yang membuat Pak Tuadu pun tertawa dan setuju Karena ini akan membantu mereka untuk saling berbagi pengalaman Selain para grandmaster yang membuat pil disini Yangkai pun mengikutinya juga Dengan berhasil membuat suatu pil tingkat sign yang memiliki nadi pil di dalamnya Namun karena melihat Yangkai sedang fokus untuk melakukan kultivasi Mereka pun memutuskan untuk membiarkan Yangkai berkultivasi dan mengirimkan gadis kecil ini untuk mengawasinya Ketika Yangkai telah tersadar dan selesai melakukan kultivasi Gadis kecil ini pun ngambek Doi mengira dan merasa Kalau Yangkai telah membuatnya ditertawakan oleh seniornya Dan ternyata Yangkai menyuruhnya membuat suatu pil Sedangkan Yangkai sendiri adalah seorang grandmaster alkemis juga Tapi alih-alih tertawa Disini Yangkai pun kembali memberikan setumpuk bahan herbal Yang dapat digunakan oleh gadis kecil itu untuk berlatih Setelahnya Yangkai pun pergi menemui Pak Tuwadu Sembari minum kopi Sembari sebat surya Pak Tuwadu juga bertanya bagaimana bisa Yangkai membuat suatu pil sign yang terdapat nadi pil di dalamnya Disini Yangkai pun mengatakan kalau dirinya sebenarnya tidak begitu paham Tapi yang pastinya ia telah sebelumnya menemukan suatu pil sign kuno Yang dapat mengintip teknik grandmaster yang telah lama hilang Dan pil itu pun tidak ada nadinya Tapi ada awan pil Mendingan itu membuat Pak Tuwadu ingin melihat pil apa yang dimaksud oleh Yangkai Hanya saja Yangkai pun mengatakan kalau Doi telah memakannya Dan ia hampir saja meledak Apa? Kau memakan pil sign dengan awan pil? Begitu saja Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yangkai Karena Yangkai ingin memahami pil awan itu Dan Yangkai pun juga berujar kalau pil awan itu ternyata dan juga pil nadi dapat diinduksi sendiri Hmm, mendingan itu Pak Tuwadu pun juga tidak habis pikir dengan Yangkai Tapi disini Doi juga memberikan Yangkai sebuah token sebagai tanda kalau Yangkai adalah seorang alkemis di ranasain Setelah itu semua Yangkai pun memutuskan untuk pamit Tapi sebelum Yangkai pamit Pak Tuwadu pun juga berujar kepada Yangkai untuk tidak berpergian Jika memang tidak penting Karena akhir-akhir ini banyak sekali para kultifator yang mendadak muncul di sekitaran tempat ini Dan mereka juga sedang merekrut banyak orang Beberapa orang pun juga datang meminta pil penangkal hacut Dan ketika Pak Tuwadu ini bertanya Mereka bilang kalau mereka akan menuju pegunungan salju untuk mencari sesuatu Mendingan itu Yangkai pun terkejut Karena Doi tahu pasti orang-orang itu mengincar pria pembawa peti Dan benar saja ketika Yangkai mendekati pegunungan bersalju Doi pun melihat banyak sekali tenda-tenda perang Yangkai yang dapat merasakan beberapa aura yang ia kenal Di sini Yangkai pun juga meminta kepada Lugu Yang merupakan budaknya Untuk segera pergi menyampaikan pesan Begitu Lugu datang menghampiri salah satu tenda seorang master Doi pun tertangkap basah Di sini Lugu pun mengatakan kalau Doi hanya menyampaikan pesan Dan orang itu berujar penyobek ruang Mendengar itu Master Wijin pun paham Dan Doi pun mengikuti arah dari bocah itu Untuk bertemu dengan seseorang Yaitu Yangkai Dan karena bocah Lugu ini telah menjalankan tugasnya Doi pun mendapatkan hadiah dari Yangkai Di sini Yangkai pun bertanya kepada sekutunya itu Tentang apa yang mereka lakukan di tempat ini Dan Doi pun menjelaskan kelompok ini datang ke tempat ini Karena memang untuk mengincar pria pembawa peti Wijin pun juga berujar Setelah kejadian pengejaran Yangkai Mereka pun kembali ke sekte mereka masing-masing Namun tiba-tiba saja ada seorang Atau seseorang misterius Yang datang menemui mereka Dan orang itu pun berjanji Jika mereka mau mengikuti kemauannya Maka orang-orang dari Tanah Suci Tidak akan berani lagi mengancam mereka Mendingan itu Yangkai pun juga heran Doi pun berpikir Apakah dirinya pernah menyinggung master yang sangat kuat Hmm Tapi di sini Yangkai pun juga menyadari Kalau ternyata mereka telah diikuti Yang membuat Yangkai pun berujar Keluarlah Apa gunanya kalian terus bersembunyi Dan ternyata orang itu pun memuji Yangkai Yang telah berhasil menemukan mereka Dan orang itu pun juga berujar Hmm Kau layak menjadi salah satu orang Yang membuat masterku tertarik Hmm Melihat bocah itu Di sini Yangkai pun juga tahu Kalau orang yang mengincarnya adalah General Iblis Su Yang membuat General Iblis Su juga berujar Hai nak Kau telah membuat banyak masalah Ratu ini tidak pernah begitu berusaha seperti ini Oh Melihat ada General Iblis Su tepat di depannya Yangkai pun berujar Senior Su Apakah kau tidak takut dikepung oleh para master dari ras manusia Hmm Jika aku takut Aku tidak akan pernah datang ke tempat ini Meskipun ras manusiamu memang memiliki master Tapi master mana yang akan peduli dengan dirimu Dasar bocah Ujar dari Iblis tua itu Sedangkan di bawah sana Ada seorang master dari sekte lainnya Yang membuka penyamarannya Dan Doi pun begitu kesal Karena ternyata selama ini Sekutunya telah memiliki suatu hubungan dengan Yangkai Dan telah menjadi seorang mata-mata Sedangkan untuk Yangkai sendiri Doi pun berujar Senior Su Seingatku aku tidak pernah menyinggung dirimu Jadi kenapa kau ingin begitu keras menekan diriku seperti ini Sembali datang menghampiri Yangkai Gadis Iblis itu pun juga berujar Kau ingin tahu alasannya Dengan sedikit kekuatan yang ia lepaskan Doi pun menggores tubuh Yangkai Dan mengambil darah milik Yangkai Dan ia juga berujar Ternyata benar Kau dan aku memiliki kekuatan yang sama Kekuatan yang ngalir di darah kita Darah emas? Bagaimana bisa kau memilikinya? Apakah kau keturunan dari Tuan Great Demon God? Tanya Yangkai Tidak Tidak Aku tidak sengaja mendapatkan tetesan darah emas ini Beberapa tahun lalu Dan mampu memurnikannya Tapi untuk tubuhmu Tampaknya kau memiliki darah emas itu lebih melimpah daripada ratu ini Membuatku curiga dari mana kau mendapatkan darah emas itu Jangan bilang kau menemukan warisan dari Tuan Great Demon God itu Ujar Gadis Iblis ini Hmm Lantas jika aku menolak untuk memberitahumu Apa yang akan kau lakukan? Ujar Yangkai Tidak Jika kau menolak Maka kau akan sedikit menderita Ujar Gadis Iblis itu Semberi melepaskan serangan ke arah Yangkai JAR Dan ternyata disini Yangkai pun berhasil lolos dari serangan itu Dan kabur melalui ruang dimensi yang ia buka Yang membuat Gadis Iblis ini pun menjadi kesal Dan Doi pun juga tahu Kalau Yangkai telah berpisah sejauh 100 km Dari tempatnya saat ini Dan tanpa basah-basi Doi yang dapat melacak posisi Yangkai Ia langsung melesat dengan sangat cepat mengejar Yangkai Dan dimana ternyata tujuan Yangkai saat ini Ia pergi menuju gua Gua dimana tempat senior budak peti itu berada Doi pun ingin segera masuk ke dalam dunia Iblis kuno itu berada Sedangkan di dalam dunia Iblis itu sendiri Ternyata dua Gadis Iblis ini Mereka ternyata telah menunggu selama 5 tahun kedatangan Yangkai Dan begitu Yangkai mendarat di dunia ini Tentu saja Membuat keduanya pun langsung berlari menghampiri Yangkai Yangkai yang melihat Gadis-Gadis ini Doi pun berujar kalau dirinya tidak memiliki waktu Karena ada orang yang sedang bertarung melawan budak Iblis peti Dan ia harus segera memulai proses alkimia Mendengar itu membuat Iblis Pink ini bingung tentang apa yang telah terjadi Yangkai pun berujar kalau orang yang menyerangnya itu adalah jenderal Iblis Yang memiliki darah tuan Great Demon God juga Dan berniat untuk menangkap dan juga mengambil darah milik Yangkai Namun karena Yangkai tidak memiliki waktu lagi untuk bercerita Doi pun meminta mereka bertanya saja kepada bocah yang dibawa oleh Yangkai Yang membuat bocah itu pun harus menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir kepada ciwi-ciwi ini Sedangkan untuk Yangkai sendiri Doi pun berfokus melakukan pemurnian pil tingkat sains Untuk segera membawa ras Iblis ini keluar dari dunia kecil ini Setelah beberapa saat melakukan pemurnian Yangkai pun berhasil membuat suatu pil Yang dapat membuat ras Iblis bertahan di dunia luar Dan Yangkai pun meminta kepada Iblis Pink ini untuk mengatur segalanya yang dibutuhkan oleh ras Iblis di dunia luar Karena tugas Yangkai membuat pil telah ia lakukan Setelah ras Iblis melakukan persiapan mereka pun membangun suatu susunan formasi Untuk dan mulai mengumpulkan seluruh ras Iblis yang ada di dunia kecil ini Ketika semuanya telah siap disini Hain Fei dan juga Iblis Pink mulai membuka suatu portal dimensi untuk segera menyeberang ke dunia luar Sedangkan di dunia luar sendiri saat ini General Iblis Yu merasakan ada yang aneh Karena budak peti yang berasal dari ras Iblis ternyata malah menyerang dirinya yang merupakan salah satu General Iblis Namun ketika budak peti itu telah mati Kini peti yang dibawanya pun mulai bercahaya Serta mengeluarkan ras-ras Iblis dari dalam sana Membuat General Iblis Yu pun cukup terkejut dengan apa yang terjadi di depan matanya Karena saat ini tak lama setelahnya Yangkai pun berserta Iblis Pink keluar dari dalam peti itu juga Saat gadis Iblis Pink ini melihat General Iblis Yu di depan matanya Doi pun meminta kepada Yangkai untuk segera mundur Karena ia harus mengurus General Iblis itu Mendingan itu semua membuat Iblis Yu pun kesal dan juga berujar Hei kau yang disana siapa namamu dan berasal dari mana kau Apa kau berbicara kepada aku Ya ratu ini salah satu dari empat General Iblis Yaitu Shu Li Sekarang katakan kepada aku siapa namamu dan asal usulmu Ratu ini ratu itu dasar gender Iblis rendahan Berani-beraninya kau memanggil dirimu istimewa di hadapanku Tampaknya ras Iblisku memang telah melupakan asal usul mereka Dan untuk budak peti itu apakah kau yang membunuhnya Tanya Iblis ini Ya memangnya kenapa Sebagai ras Iblis berani-beraninya ia menyerang ratu ini Maka dari itu ia pantas untuk mendapatkan itu semua Senior budak peti itu telah memberikan sesuatu kontribusi yang sangat luar biasa Dan tak terbayangkan kepada klanku Dan itu tidak pernah kubayangkan setelah kami terbebas Ia malah terbunuh olehmu Kau General Iblis Yu akan membayar semuanya atas apa yang telah engkau lakukan Ujar Iblis Pink ini sembari melakukan inisiasi penyerangan Namun begitu Doi mendekat Doi pun terkena serangan yang dilepaskan oleh General Iblis itu Yang membuat Iblis Pink ini pun kesal Apalagi ketika Iblis Yu itu berujar Untuk segera tunduk di bawah kendalinya Dan hal itu pun memaksa Iblis Pink ini melakukan transformasi Dengan sekali bam Iblis Yu itu pun terhempas menabrak gunung Ini Iblis Pink ini juga beruncar Kau tidak pantas memiliki darah emas ini Melihat Iblis Pink itu ternyata lebih kuat daripada dirinya Membuat General Yu pun bingung tentang apa yang harus ia lakukan Lantas Doi pun melakukan serangan untuk mengalihkan perhatian lawannya Namun serangan yang ia lakukan ternyata berhasil ditahan Namun ketika Doi akan dieksekusi Tiba-tiba saja General Iblis itu pun melapaskan teknik blood escape Untuk dapat kabur dari tempat ini Bersama dengan munculnya rantai pengikat Iblis Disini Yangkepun yang tidak ada rantai itu Doi pun tahu kalau rantai itu milik leluhur sepeguruannya Sedangkan di arena bawah Ternyata saat ini ras Iblis berhadapan dengan para manusia Si kampanye ini pun juga berujar Kalau para master dari ras manusia akan segera datang Ketempat ini dan membunuh seluruh ras Iblis yang ada di tempat ini Tapi disini Yangkepun berujar untuk tidak perlu khawatir Karena master yang ditunggu-tunggu itu adalah leluhur dari Soaring Heaven Ketika master itu datang membuat pak tua kampanye ini pun Meminta kepada master itu untuk segera membunuh para Iblis yang ada di tempat ini Termasuk Yangkepun yang telah bersekutu dengan Iblis ini Melihat itu semua Iblis Pink itu pun meminta kepada Yangkepun untuk segera kabur Dan Doi akan berusaha keras untuk menahan master dari ras manusia itu Tapi disini Yangkepun juga mengatakan Santuy aja beb, santuy Doi datang dan mengucapkan salam Yang membuat mereka semua yang ada di tempat ini pun cukup terkejut Yangkepun menjelaskan kalau ras Iblis yang ada di tempat ini adalah bawahannya Dan mereka akan menganggap Yangkepun sebagai tuan mereka Disini Yangkepun memastikan kalau ras Iblis ini tidak akan memberontak Hmm, karena ras Iblis yang ada di tempat ini adalah bawahan Yangkepun Maka disini master tua itu pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini Dan menganggap kalau dirinya tidak pernah melihat ini semua Dan Doi pun juga mengingatkan kepada Yangkepun Kalau ini dapat membuat Yangkepun mendapatkan suatu kebencian dari ras manusia Dan untuk orang-orang yang berselisih dengan Yangkepun Mereka semua pun dibantai habis-habisan Setelah pembantai itu Yangkepun mendapatkan harta rampasan perang Berupa batu yang cukup misterius Tapi disini Yangkepun juga tidak tahu batu apa itu Yang membuat bocah Iblis yang memeriksanya meminta Yangkepun untuk mengalirkan truki miliknya Maka Yangkepun akan tahu batu apa itu Batu itu yang disebut sebagai batu esensi darah Dan untuk mencobanya Disini Yangkepun menggunakan salah seorang Untuk menyambung tangan salah seorang Iblis yang telah putus Dan itu ternyata berhasil Yangkepun menyerahkan batu itu kepada Lirong Untuk dapat digunakan bila ada ras Iblis yang terluka di tempat ini Dan keesokan harinya Yangkepun membawa seluruh ras Iblis menuju tanah suci Dan di dalam perjalanan Yangkepun merasakan ada seseorang master Atau beberapa orang master manusia yang memang datang ke tempat ini setelah mereka merasakan Kalau ada ras Iblis dalam jumlah yang cukup banyak Namun para master itu pun sempat berselisih ketika salah satu dari mereka Sepertinya yakin kalau manusia dan juga Iblis itu sepertinya ingin berbicara dengan mereka Karena mereka tidak menutupi pergerakannya Sedangkan master lainnya pun Doi sedikit barbar dan ingin segera membantai para Iblis-Iblis itu Namun disini Yangkepun yang menghampiri mereka Doi menjelaskan kalau ras Iblis yang bersamanya ini adalah ras Iblis yang berada di bawah kendalinya Dan tidak akan menyerang manusia Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lirong Yang bersumpah atas nama Tuan Great Demon God Yang membuat para master itu pun cukup terkejut Bagaimana bisa ada ras Iblis yang berani bersumpah begitu saja Salah seorang master yang tahu kalau Yangkepun merupakan seorang holy master Dan akan membawa mereka para Iblis ke tanah suci Doi pun memperingatkan Yangkepun Jika para ras Iblis ini mulai menyerang Maka nama baik dari tanah suci akan rusak Setelah itu semua para master ini pun pergi meninggalkan Yangkepun Sedangkan untuk pimpinan ras monster Doi pun merasakan energi Yangkepun yang datang mendekatinya Doi pun tidak menduga kalau ternyata Yangkepun akan kembali dalam waktu yang cukup singkat Setelah perjanjian mereka Sedangkan untuk Yangkepun sendiri ketika Doi mendekati tanah suci Doi pun kembali dihadang oleh bocah penjaga Selain bocah penjaga ternyata kupu-kupu ini pun datang Untuk menahan Yangkepun Tapi disini Yangkepun santai aja Doi pun menyerangkan gadis kupu-kupu itu kepada Lirong Namun ketika Yangkepun akan diserang dari belakang Celup! Lirong pun melakukan serangan kepada gadis kupu-kupu itu Sedangkan untuk Yangkepun sendiri Doi pun melakukan pertemuan kembali dengan pimpinan ras monster Dan sesuai dengan perjanjian mereka Disini Yangkepun meminta kembali wilayahnya yang diduduki oleh ras monster itu Tanah suci ini Dan mereka pun setuju dengan perjanjian itu Disini ras monster pun meminta waktu selama satu bulan untuk bersiap-siap pindah Sedangkan disisi luar gadis kupu-kupu itu pun masih mencoba untuk bertarung dengan Lirong Tapi disini karena Lirong lebih jago Doi hanya menghindari serangan-serangan yang dilepaskan oleh gadis kupu-kupu itu hingga Yangkei kembali Dan pada malam harinya Yangkei yang berada di salah satu tenda Doi pun dihampiri oleh salah seorang sekutunya Doi melaporkan tentang status dari sekte yang telah menyerang mereka beberapa waktu lalu Weiji ini melaporkan selama penyerangan yang dilakukan oleh master dari sekte itu Kini sekte itu hanya terdiri dari murid-murid dan juga beberapa murid berbakat Dan karena Yangkei tidak membutuhkan para murid-murid itu Disini Yangkei pun meminta kepada Weiji untuk mengurus itu semua Dan itu akan menjadikan suatu tambahan atau kekuatan kepada sekte yang dipimpin oleh bocah ini Setelah pertemuan itu Yangkei pun mencoba berlatih dan membuka suatu esensi roh Atau memori yang dimiliki oleh master yang telah ia eksekusi beberapa waktu lalu Di dalam ingatan para master itu Yangkei pun melihat ada suatu lorong dimensi Dimana sekte tersebut berada Dan lorong yang waktu itu ternyata terhubung oleh Star Sky Namun dalam prosesnya itu tiba-tiba saja Yangkei pun dikejutkan dengan kedatangan Gadis Idis Yang melaporkan kalau ada seseorang yang sangat mencurigakan berputar-putar di sekitar tempat mereka Disini Yangkei pun sempat berpikir apakah itu perbuatan dari pimpinan ras monster Namun ketika Yangkei mendengar kalau orang itu memiliki dead key Membuat Yangkei pun memutuskan keesokan paginya untuk pergi menemui atau memeriksa itu semua Dan ternyata orang itu adalah saintis nan Namun dengan bantuan dari Lirong dan juga Hanfei Disini Yangkei pun berhasil menangkap bibinan dan juga menyenggelnya Setelah mendapatkan bibinan dan satu bulan kemudian Yangkei pun memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci Dan setibanya di Tanah Suci Yangkei pun bertemu dengan Chai Di Si gadis kupu-kupu itu Tapi disini Chai Di pun sungguh jutek kepada Yangkei Doi hanya mengatakan kalau dirinya mengucapkan terima kasih Mewakili pimpinan ras monster Dan Yangkei pun akan diterima gila Yangkei mengunjungi ras monster itu Setelah itu semua disini Yangkei pun memasuki salah satu makam kuno Tempat orang-orang dari Tanah Suci mengungsi Dan kita kembali bertemu dengan saintis lan ini Si gadis imut ini Dan sesuailah alur cita Marshal Pete kita disini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk di part selanjutnya Yangkei akan membuka jasa pemurnian pil alkemis Dan juga Yangkei akan pergi ke dimensi lainnya Bersama Lirong dan juga pimpinan dari ras monster Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye